Selamat siang, saat ini saya ada di Desa Pemanis Biaung, Kecamatan Penebel, Tabanan Bali untuk melihat pameran drawing Raja Rasa yang diselenggarakan hari ini 23 Mei 2022 Pameran ini dibuka oleh Bapak Bupati Tabanan, Dr. Komanggede Sanjaya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten 2 Setda Tabanan dan Bapak Iwayan Kotye Informasi yang kami dapatkan, pameran ini digelar serentak di Indonesia dalam tema besar Indonesia Menggambar untuk memasyarakatkan menggambar dan pencanangan bulan menggambar nasional sekaligus dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional Pameran Raja Rasa ini digelar secara mandiri oleh 17 perupa di Desa Pemanis yang berlokasi di rumah tinggal berupa Imade Bakti Wiasa yang menjadikan rumah tinggalnya sebagai ruang publik sanggar seni berupa kalangan kreatif yang bernama Tebekangin Pemanis Artspace Pameran Drawing bertema Raja Rasa memajang 25 karya seni drawing dari 17 perupa Bali yang beragam usia dari kalangan akademis non-akademis yang menghadirkan karya Maestro Nyoman Gunarse hingga generasi terkini berupa muda Bali berbakat di Putu Bagusastra berusia 11 tahun di mana karyanya sedang mendapat penghargaan di Grand Freak Asian Mitsubishi di Inkiki Pesta Festival 2022 di Jepang dan bulan Oktober nanti juga diundang untuk menerima penghargaan di Nagoya Jepang mewakili Indonesia dijelaskan oleh Bakti Wiasa Pameran Indonesia Menggambar ini merupakan event berskala nasional yang digelar secara sporadis oleh 250 komunitas seni secara mandiri dalam rangka memasrakatkan menggambar di kalangan masyarakat demikian dapat saya laporkan dari Desa Pemanis Selamat siang Selamat menikmati 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 Selamat menikmati